Orang lain, Saudara Kejaksaan Negeri Denpasar menetapkan lima tersangka kasus suap pemalsuan dokumen untuk pembuatan KTP warga negara asing. Dua dari lima tersangka adalah warga negara Surya dan Ukraina. Dua WNA yang menjadi tersangka dalam kasus ini merupakan pemberi suap untuk pembuatan KTP. Keduanya diduga menyuap dua pegawai honorer di kantor kecamatan Denpasar Utara Bali. Kedua WNA yang ditangkap mengaku ingin mendapatkan KTP untuk membuka rekening bank dan pembelian aset di Bali. IWS, IKS, dan NKM. Sementara perbuatan kelima yang kita akan memilih di Jaksaan Negeri Denpasar sudah menetapkan sebagai tersangka berdasarkan dua keratu itu. Sementara perbuatan kelima yang kita akan memilih di Jaksaan Negeri Denpasar.